Hai ah 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 benar-benar ada demon kondisi memang oracle pertama kita perlu diragukan sudah hampir malam selesaikan cepat ya siap aku mau mencoba bertarung dengan kondisi seperti ini seperti ini tidak ada yang tahu apa yang terjadi di perjalanan kita selanjutnya rasanya aku kalah dari kleris kalau tidak ikut bertarung Oh ternyata dia cukup menyerupai sejujurnya Hai sejauh tidak bisa diam dan saja inilah bagian yang ketika dari mereka bertiga mereka bertiga sama-sama tiga pangkalan tapi itu perlu dikurungi dapatkan bawah dia ya 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 hai 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 ROLLING THUNDER ROLLING THUNDER ROLLING THUNDER Dia ngeroll! Habis makan soalnya Mereka tidak seharusnya Sekuat ini kah Efek sampingnya belum bilang Kepalaku masih sakit sekarang Aku tidak bisa bertarung lagi Setempat aku terkuras 10 kali lebih cepat Ya setidaknya kalian belajar dari kesalahan Bagaimana sekarang Claris Aku tidak merasakan Ada yang aneh lagi di tubuhku Aku hanya Capek saja Bagus, akan kunaikan beban latihan besok Wah, dinaikin lagi Aku dengar Miria punya stok mana yang sangat besar Jadi kita harus mempersiapkan tubuhku Besok latihan lagi Pastikan kamu istirahat yang cukup Claris masih seneng dengan latihan maski Dia sekarang kelelahan kayak gitu ya Oke Jangan coba-coba meliburkan restoran lagi besok Kalau restorannya libur-libur terus kayak gitu ya Bangker jadi Ngomong-ngomong sudah dapat info soal demon bersaudara itu Aku sudah bicara dengan komender bagi Oh, jadi Aleister ada urusan sendiri dengan Chase ya Soal mencari informasi tentang dua demon itu ya Oke, dan dia bilang ada laporan dari tim pengintai di utara soal jejak lingkaran sihir yang kuat Bisa jadi itu bekas sihir teleportasinya Miria Aku mau balik duluan Dia mungkin sekarang punya info lebih banyak lagi Hati-hati Aku akan menemani mereka sampai efek sampingnya hilang Aleister begini Oke Kapan kita bakal pakai si Aleister? Oh, mereka berdua langsung tertidur dong Ah, yang terbangun Claris seharusnya sih Oh ya, Chase belum tidur ya Mereka tertidur Mau aku bangunkan? Aku tidak masalah menunggu mereka bangun Kamu buru-buru Seharusnya efek samping akan menghilang setelah istirahat Dan ya, sebagian ini memang salahku Jadi, aku tidak buru-buru Oh, begitu Kalau gitu, kita bisa ngobrol sebentar sambil menunggu mereka bangun Ya, obrolan antar perempuan Sampai malam Kamu bertemu Aleister sadiskor Dan dia malah membawamu ke tempat yang berbahaya Ya, tapi itu sebenarnya salahku Menurutmu Aleister itu orangnya kayak gimana? Hah? Buru Dia keren Dia kuat Dia juga seorang gentleman Hmm, ya, ya, betul Terlebih lagi dia orang yang sangat baik Kamu beruntung sekali bertemu dengan orang seperti itu Beruntung ya Gimana kalau aku bilang dulu Al pernah mau membunuh Pusat pertama kali kita bertemu? Mua? Membunuhku Hah? Really? Hah? Aku salah dengar ya Boleh ulangi lagi? Al mencoba membunuhku Eh? Dulu naik dan lagi bermusuhan kan? Kupikir guru itu naik yang baik hati Yang bertempur untuk menyatukan kedua belah pihak Oh, oke, oke Mana mungkin Kami saja seharian cuma bertengkar Boro-boro mengerti sama-sama lain Dia dulunya sering bilang Semua witch mati saja Atau akan membunuh kau Kalau ada kesempatan Wah Kejam sekali Aku tidak tahu Guru dulu seperti itu Tapi tahu tidak Apa yang dilakukan Selalu bertentangan dengan katanya Ah, kayak si Cis Oke Dia memberiku makanan enak Dia menyelamatkanku Ketika aku ditangkap oleh parana Dia membantuku Mencari adikku yang hilang Dia juga menarikku Dari kegelapan Saat semua harapan sudah situ Dan dia menerima diriku Apa ada yang Lihat ekspresinya si Edna Benar-benar Apa yang sudah kulakukan Sampai layak Mendapatkan seorang pria seperti ini Mungkin seperti katamu Aku memang cuma beruntung Ya Antara beruntung Atau memang udah takdirnya Guru memang orang yang baik Sedangkan aku terjebak Dengan orang yang kasar Dan menyebabkan Di perjalanan ini Hmm Memangnya Cis itu seperti apa Di matamu, Kleris Dia itu kasar, egois Pokoknya kebalikannya dari guru Dia sering memanggilku idiot Atau mengatakan Kalau aku tidak berguna Sepertinya maksudku Sepertinya maksudku Tidak disampaikan ya Jangan terlalu mudah percaya Dengan kata-kata, Kleris Apa yang dilakukannya Alah Yang menunjukkan dirinya Sudah Yep Kata-kata cuma omongan Tindakan yang bisa membuktikan Anjir Keren banget tuh tadi Keren banget tuh tadi kalimat tuh Apa tadi yang ngomong Pokoknya Keren lah Oke Kamu tau kan Kebaikan kecil itu sering dilupakan Atau bahkan diabalkan Tapi sebagai muridku Aku mau kamu memperhatikan hal ini Kebaikan kecilnya Saat kamu belajar untuk memperhatikan hal kecil ini Kamu akan menyadari sisi lain Dirinya yang bisa membuatmu jadi cinta Aku Jadi cinta sama orang itu Seamit Tidak banget Oh mereka udah bangun Akhirnya mereka bangun Is juga Bentar dulu Itu tadi Kolom Nya si Cis kok Kayak gitu Jangan-jangan dia Dari tadi udah bangun Ngedengerin mereka Mau balik sekarang Kalian bisa jalan kan Ya Aku sudah mendigit Akan kucoba Aku mau tidur di kasut yang kampus setelah ini Ya kalau begitu cepat pulang Bisa berdiri sendiri cil Udah Si Cis udah ngasihin nama sebutan ya Buat si Amy ya Jangan panggil lagu bocil Kayak si Siva Jangan panggil lagu anak kecil Aman Makasih Cis Ternyata kamu bisa baik ya hari ini Aku senang Akhirnya mereka bisa aku Yakin Tapi tanganmu bawa gurami Eh cuti tanganmu sana Biar bagi Dua komedi Amy penting banget Ngomong gitu Jangan terprovokasi Ini cuma candaan Ya kan Amy Aku terlalu capek Buat ngurusin bocil satu Ayo cepat balik saja Oke Ternyata enggak Cis Really Cis Dewasa Cis Dewasalah Dewasa Ngerti kata dewasa Tidak Cuma mau membuatmu senang Sekarang kau bisa berdiri lagi Tanpa harus pegang tanganku yang bau kan Dan Mukanya si Cis tuh Kayak terlihat puas gitu Tidak perlu repot-repot Bilang terima kasih loh Aku benci kau Cis Gak lucu Cis Amy bisa saja terluka Masa Dia kan bukan orang lama seperti itu Ya ampun Masih ada di bahan Komplotan yang rame sekali Yup Yup Anda sangat benar Etna Sensei Duo komedi Mereka berdua itu Enggak bakal pernah bisa berhenti Besokan paginya Oke Panjang banget ini Adik-adikmu terlalu ganas Bisa-bisa aku tidak kebagian makanan Kalau tidak kumako Amankan dulu Aku senang mereka suka dengan masakan Ternyata kamu bisa masak Makanan enak dengan bahan terbatas ya Sentai Bukan terbatas Memang adanya itu Bagaimana kalau diam-diam Kita tugas saja makanan kaleng Di Ransel Zero Dengan bahan makanan yang segar Kamu alihkan perhatian mereka Dengan topik menarik Sisanya biar aku yang urus Tidak perlu melakukan Kenapa si Amy ngomong kayak gitu Waktu ada si Cis Coba Panjang umur sekali dia Dan dengan santai dia Mengalihkan perhatian Sekitar info ya Aku belum memakan Bodoh amat Keleris mau masakan Aku sudah memasukkan semua Yang kita perlukan Oh mereka langsung berangkat Aku masih bawa beberapa guru amikaleksi Untuk jaga-jaga Terima kasih Sekarang saatnya cari guru etna Jadi sekarang kau panggil dia guru juga Dia punya dua guru Oh tidak Tidak Komander Luisa Kenapa kalian Ke NACC Kalian membawa Komander Luisa Maaf Fleris Dia bersikeras untuk menemuinmu Setelah enak Bicara soal latihan kemarin Sudah pasti tiomelin Panjang juga ini Maaf aku terlalu bersemangat Fleris Senang melihatmu lagi Ada yang mau disampaikan Pergi ke Danos Dissert Tanpa izin Maafkan aku Kamu kira aku akan memaafkanmu Begitu saja Kamu sendiri tahu kan Sudah berapa pelanggaran Yang kamu lakukan kemarin Dan kamu masih bisa nambah masalah lagi Harus diapain sih Biar anak ini coba Kalau begini terus Aku harus mengeluarkanmu dari No Tapi aku No Jangan Aku harus mengetahui kebenaran tentang diriku Tadinya sih Aku mau mengetahkan hal itu Dan langsung memecat Jadi itu bukan niat aslinya Tapi tentu saja Aku sudah mendengar semuanya dari Alesta Tidak sangka Kamu bukan sekedar bagi gadis biasa Aku membuat proposal kepada Lucia Soal keadaan darurat ini Oh Udah ada proposalnya kan Proposal apa? Sampai pemberitahuan selanjutnya Kamu dikeluarkan sementara dari Nike Dan aku tidak ingin melihatmu Mengincarkan kaki di Nike Falls Nyawamu sudah bukan tanggung jawabku lagi Mengerti? Jadi ujung-ujungnya tetap dikeluarkan Tapi cuma sementara Lucia kamu bisa mengatakannya dengan lebih lembut Bicara lembut kepada anak pembuat onar ini Tidak sudi Kalau begitu lebih baik aku yang dijelaskan Tenang Kleris Pemencatan sementara ini penting untukmu Kamu akan diawasi oleh Edna untuk sementara waktu Kalau terkekang oleh pengaturan Nike Malah akan merepotkan kami semua Apalagi Luisa Akanku lakukan yang kubisa untuk membantumu Kleris Bagaimana? Tapi menjadi Nike selalu menjadi impianku Kalau aku akan dikeluarkan Kleris Ini kan hanya sementara Sementara Aku juga mempertaruhkan reputasi restoranku loh Apa hubungannya kamu jadi guru dengan reputasi restoran? Maaf, Edna Eh, guru Edna Kalau begitu, mohon bantuan Bagus Bagaimana info soal saljurit? Apa itu? Mereka Komplotannya Kleris yang kau ceritakan Ya, Al Saljurit? Masalah di saljurit hanya Nike yang boleh berurusan Kalian sebagai warga sipil jangan dekat-dekat daerah itu Kami sudah menutup Northern Gate Dan tidak ada warga sipil yang boleh lewat situ Oke, saljurit kelihatannya bakal jadi tujuan kita selanjutnya Lakukan latihan di seal plants atau danus desert saja Saljurit Bukan tempat yang aman Kenapa di bagian danus desert, seal plants Itu pakai bahasa Inggris kan? Desert, habis itu plants Sedangkan di bagian rits Ada kata salju, bahasa Indonesia Kalau begitu, aku pergi dulu Banyak yang harus kulaporkan pada Bella Oke Apa nggak ada kata-kata manis buat si Kleris? Aku tahu kalian itu keras kepala Jadi tolong bersiapkan semaksimal mungkin Kalau kalian masih bersikeras ingin pergi ke saljurit Dan si Luisa sadar kalau mereka Meskipun dihalangi Ataupun ditahan Mereka bakal tetap memaksa untuk berangkat ke saljurit Peserahkan nyawa Kleris padamu Lindungi dia dengan cara apapun Itu berjanjian bisa Dan aku minta laporan yang ringgi padamu Darimu alamu Oke Jadi mereka kayak menitipkan si Klerisnya Dia tidak berubah ya Ya Jadi bagaimana? Aku sudah dapat informasi yang kita butuhkan Kalau tidak salah Ada sebuah jalan yang menghubungkan Danos Desert dengan saljurit Tapi seperti yang Luisa bilang Saljurit bukan tempat yang aman Kita harus persiap Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang Bukankah kita harusnya latihan Kenapa malah pergi ke saljurit? Tentu saja kita tetap latihan Tapi kita juga harus bertemu dengan demon bersaudara itu Emang harus butuh secepat itu ya? Aku nggak suka tempat dingin Untungnya kita bersama Edna Apinya sangat menolong Apalagi kalau badai salju datang Jadi kamu kayak membawa penghangat otomatis Tetap salju Jadi kan gue hanya obor berjalan Barusan aku ngomong gitu aja Kenapa karakter di dalam game ini bisa membaca pikiranku? Memangnya kenapa kalau menjadi obor? Tidak semua orang bisa menjadi cahaya pemandu yang memberi kehangatan Kamu harus bangga enak Si Alisturni pinter banget yang ngatik kata-kata ya Aku akan berusaha Dan si Edna gampang banget kepancing Saatnya kita bersiap-siap Kalau kalian sudah selesai Kutunggu di S&G Oke Bentar dulu Ini masih panjang gak? Kira bakal cuma sebentar ini update kali Tapi kelihatannya masih panjang Oke Baru juga aku bilang Kita sudah sampai di ujung ceritanya Oke Dan kita gak bisa tahu kemampuannya dari si Alisturni Kita masih belum pakai karakter si Alisturni juga Jadi masih menunggu update-nya kah? Tau kayak gimana cara si Alisturni berkelah Jadi kita bakal coba dulu di tempat yang paling gampang Di Silplane Coba lihat kayak gimana sih karakter Alisturni berkelah Masih belum skill-skillnya loh Dan aku udah nyapa Keren juga kan Masihnya Oh counter attack Mantap Animasinya keren juga ya bagian si Alisturni Oke kita coba lagi Counter attack-nya Hai 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 Aku upgrade lagi Aku ngomong kayak gitu Sampakai Sampakai aku mendapatkan si Emi sih Jadi kayak Jadi intinya Itu tadilah Update yang ada di Epicongres kali ini Semoga kalian suka sama videonya Dan semoga kalian masih sabar Menunggu update-an dari si Epicongres 2 ini Untuk melihat Kelanjutan cerita dari si Alisturni Dan pelatihannya si Kleris ke depannya Kayak gimana Apakah kita langsung bakal menungguin dua Demon bersaudara itu Atau Kleris bisa mengendalikan kemampuannya itu Aku juga gak tau Jadi bapak ada tanda pentam Aku baru sadar Oke jadi Semoga kalian suka sama videonya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa.